Intro Bermoduskan paket pengiriman barang seorang pengedar narkotika ditanggap tim sat narkoba Polores Cimahi di tempat ekspedisi di kawasan Cibabar, kota Cimahi, Jawa Barat. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti ganja sebanyak 4 kg lebih. Inilah detik-detik saat petugas sat narkoba Polores Cimahi menangkap seorang pelaku pengedar narkotika di tempat ekspedisi di kawasan Cibabar, kota Cimahi, Jawa Barat, Kamis kemarin. Dari hasil penangkapan ini, polisi menyita barang bukti berupa ganja kering sebanyak 4,4 kg. Pelaku berinisial FD ini mendapatkan barang haram tersebut dari seorang pelaku di Sumatera Selatan. Bermoduskan paket barang yang dikirimkan bandar melalui jasa pengiriman paket, pelaku akan menjual barang haram tersebut ke wilayah Cimahi, Bandung Barat, dan juga kota Bandung. Sebelumnya pernah pasang dari si yang terabang ini? Pernah, cuman buang ganja. Apa itu? Sabu. Oh sabu? Iya. Ini yang kedua? Iya, ini yang kedua. Dapat berapa per kilonya, upahnya? Upahnya haram 3 ribu itu geser doang. 3 ribu berapa itu? 3 juta. 3 juta, oh jadi Akang sebagai kurir, kalau berhasil mendapat 3 juta ya, jadi bahasannya 3 ribu gitu ya. Ya udah, nyesel nggak ini? Nyesel banget pak. Ya, nyang undangin lagi ya? Iya, oke. Sekitar 4,3 kg sampai dengan 4,4 ya, kira-kira seperti itu. Tersangkanya inisial FDM. Ini modusnya melalui ekspedisi. Ya, jadi melalui ekspedisi di mana barangnya ini dikirim dari salah satu kota di Provinsi Sumatera ya. Melalui tersangka yang masih di PO dari Kabupaten Kerawang. Dari barang ganja kering senilai 20 juta lebih ini, polisi dapat menyelamatkan 4 ribu jiwa. Pelaku yang masih berumur 26 tahun ini pun terancam hukuman 15 tahun kurungan penjara. Dari Cimahi, Narsono melaporkan.